Itu sudah mulai direvisi, itu nyaman. Sejak 2016 lalu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan penyederhanaan izin pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Regulasi ini dilakukan dengan menghilangkan beberapa jenis izin, seperti izin lokasi, izin pel banjir, izin gali dan uruk, serta izin analisis dampak lalu lintas. Peraturan ini disosialisasikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada DPM PTSP dari enam kabupaten kota di Kalsel, seperti Tabalong, Balangan, HSS, HSU, HST, dan Tapin. Sosialisasi dipusatkan di Tanjung pada 12 September 2019. Kepala Seksi Perizinan Sarana PUPR dan Perhubungan DPM PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Laila Tulka Dariyah, mengatakan penyederhanaan ini salah satu langkah mensukseskan Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah. Melalui sosialisasi ini, Laila mengharapkan pemerintah kabupaten kota di Kalsel bisa segera menindaklanjuti penyederhanaan dalam bentuk peraturan bupati atau daerah, sehingga dapat diaplikasikan di masing-masing kabupaten kota. Sejaksinya setelah kita lakukan ini kan segera kabupaten kota untuk menindaklanjuti, dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota, untuk membuat peraturan kemudahan perizinan, kemudahan pelayanan perizinan bagi pembangunan perumahan masyarakat berkebutuhan rendah. Peraturan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini diklaim dapat menghemat biaya perizinan hingga 70 persen. Selain itu juga memotong jangka waktu perizinan dari 46 hari menjadi 30 hari saja. Dari Media Center untuk TV Tabalong melaporkan.